Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda pengesahan Ran Perda Kota Layak Anak, penyampaian hasil kerja banggar bangus Baperda BKD DPRD Kota Jambi, serta penyampaian hasil reses tahap 3 DPRD Kota Jambi anggota DPRD Kota Jambi, mempertanyakan mengenai ketentuan penetapan Kota Layak Anak yang diklaim oleh pemerintah Kota Jambi. Dalam paripurna DPRD Kota Jambi pada hari Rabu 27 Desember 2023, anggota DPRD Kota Jambi mempertanyakan ketentuan penetapan Kota Layak Anak yang didapatkan oleh pemerintah Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi, Muslim Tahir, menyampaikan bahwa persoalan penetapan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak ini menurutnya masih harus dipertanyakan kembali oleh pemerintah Kota Jambi. Praksi Partai Gerindra Kota Jambi menyebutkan, persoalan tersebut belum diketahui pasti mengenai ketentuan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Jambi, sehingga mendapatkan penetapan sebagai Kota Layak Anak tersebut. negara kegiatan membuat suatu wadah atau berbentuk tempat sebagai simpon. Binaan nantinya dijadikan tempat edukasi detil terkait binaan anak-anak selama ini terseran. Kami tidak tahu persis melakukan ketentuan Kota Layak Anak itu seperti apa. Tahu-tahu Pemkot dapat beragaran. Yang kedua, soal penampai masih bekerja dalam perangkapan Dewan, badan usawara, pamus, badan pandangan, badan peruntukan peraturan daerah, bergerak, badan perumahan. Sandi Cek TV melaporkan.